Pembangunan harus dilakukan secara demokratis. Demikianlah prinsip Kepala Desa Pangung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta, yang mendasari dilibatkannya warga penyandang difabel dalam setiap proses pembangunan desa. Setiap warga memiliki hak yang sama, meski memiliki keterbatasan. Desa Pangung Harjo saat ini menyandang predikat sebagai desa inklusi. Hal ini lantaran pemerintahan desa setempat memberikan akses dan kesempatan bagi warga difabel dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Pelibatan warga penyandang difabel ini dilakukan melalui program desa kreatif. Dalam program ini, sekitar 50 warga tunadaksa desa setempat diberikan motivasi dan pelatihan keterampilan seperti teknik kriah, membatik, dan tataboga. Dengan berbagai pelatihan ini, diharapkan para difabel yang masih memungkinkan untuk berkarya perlahan mampu berdikari dan turut berkontribusi dalam pembangunan desa. Pangung Harjo dicanangkan sebagai desa inklusi sejak 2012. Di desa ini, penyandang difabel dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni difabel ketergantungan dan non-ketergantungan. Bagi warga difabel ketergantungan, pemerintahan desa memberikan uang tantunan setiap bulannya. Dan bagi difabel non-ketergantungan, diberikan pelatihan yang pada nantinya diharapkan mampu berdikari. Dari Yogyakarta, Muhawan, Jendana TV, melaporkan.